Persiapan gak datang dalam satu malam. Persiapan dilakukan every single day. Kalau Anda mempersiapkan satu malam, Anda gak akan pernah maksimal. Saudara, suatu kali kemarin, minggu lalu maksud saya, setelah ibadah keempat, kami kedatangan tamu seorang pendeta dari New Zealand, Christchurch. Dibawa oleh ketua komsel kami dan diperkenalkan kepada kami sekaligus dia pengen ngobrol-ngobrol dengan kami. Dia masuk ke gereja ini dan dia lihat gereja ini. Kemudian dia tanya-tanya mengenai pelayanan berapa ibadah, sudah empat ibadah, lalu ada ibadah-ibadah tengah minggu, yes. Lalu kemudian ketua komsel yang membawa pendeta atau gembala dari New Zealand ini berkata, Iya, Pak Jojo dan Ibu Heni satu minggu harus mempersiapkan empat firman yang berbeda. Karena di hari minggu empat ibadah itu, kami bagi dua, dan setiap ibadah beda firman Tuhan. Belum lagi ada dua malam, ada 60-minute worship, ibadah yud, belum lagi ada ibadah komsel, belum lagi ada ibadah Bible study, dan sebagainya. Jadi minimal satu minggu mereka harus mempersiapkan empat materi yang berbeda. Lalu orang bule ini bengok, what? Kalau saya punya ibadah empat, saya khutbah sama, sehingga ada waktu untuk mempersiapkan itu. Lalu kemudian dia tanya, Pak, apa yang kamu lakukan, sehingga kamu bisa mengeluarkan empat materi yang berbeda tiap minggu. Kemudian saya sampaikan, kami cuma satu dus setiap hari. Kami baca firman tiap hari, dari baca firman itu, saya dapatkan poin, saya tulis, dua, tiga poin, dari setiap perikop. Lalu saya kunyah, lalu kemudian saya renungkan, sementara saya olahraga, sedang eksersis, di treadmill, atau sedang berenang. Saya cuman merenungkan ayat itu, saya cuman menggodoknya ayat itu. Kemudian tiap pagi kebetulan, saya itu memimpin daily meeting dengan anak-anak kantor, dengan full time. Saya sampaikan tiap minggu materi-materi itu. Lalu kemudian di hari minggu, saya simpulkan saja. Oh, wah. Persiapan gak datang dalam satu malam. Persiapan dilakukan every single day. Kalau Anda mempersiapkan satu malam, Anda gak akan pernah maksimal. Itu sebabnya penting untuk kita ikut komsel, agar kamu belajar firman, mengeliminasi yang gak perlu Anda putuskan. Sehingga teman-teman di komsel itu bisa menguatkan kamu, menjaga kamu, agar kamu gak belok ke kanan, ke kiri, sesuai dalam tracknya Tuhan. Itu sebabnya kami arahkan saudara untuk ikut bubble study, semuanya free. Tinggal connect ke Zoom-nya rakam. Setiap dua minggu sekali hari Sabtu jam 9 pagi, agar Anda belajar firman. Agar Anda gak mudah diombang-ampingkan oleh pengajaran sesuai. Eh, saya beritahu, saya beritahu, the devil is real right now. Impact Community Indonesia mengadakan empat kali ibadah on-site setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimoy, Mall of Indonesia Kelapa Gading Lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Terima kasih telah menonton!